Halo, guys! Terus ngomong dong! Gak perlu, sumpah! Halo, guys! Welcome back to Go Girl TV! Gue Wayan, konten kreator Youtubenya Go Girl. Gue Ash, video konten intern di Go Girl. Kali ini kita mau nge-review Jujur lagi Kodak yang baru kita terima Dari Rose All Day! Cosmetics! Kita dapet satu kotak, kita belum tau isinya apa Nanti kita buka, so Kalo penasaran, keep on watching! Nah, jadi kemarin itu kita dikirimin Sama Rose All Day Satu kotak Isinya produk baru mereka The Realest Foundation Jadi sebelum mereka Ngeluarin The Realest Foundation ini Mereka tuh punya produk Lip & Cheap juga Bisa dipakai buat lipstick sama bisa dipakai Buat di blush on Iya, buat jadi blush on juga Nah, sekarang produk baru mereka itu The Realest Lightweight Foundation Kita buka dulu ya Isinya Nah, di dalam kotak ini Kita dapet Satu pouch Ini bagus sih, lucu warnanya pink Enak bisa dimasukin tasol, gak terlalu gede juga gitu Dan ada Kartunya Mereka bilang Here's a package of our latest product The Realest Lightweight Foundation Launched exclusively online At Tokopedia Jadi, bisa dibeli di Tokopedia juga guys Dia bilang sih foundationnya itu Feels like nothing Filled with lots of good stuff And easy, no mess Jadi, karena sih gak akan berantakan Terus, rasanya tuh kayak gak pakai foundation Dan, banyak kandungan bagusnya kayak vitamin C Terus zinc sama vitamin E Nah, ini tuh ada Empat Sudah dikasih empat shades sama mereka Empat shades Yang pertama tuh K to light Ini fair Ini beige Dan ini tuh yang honey Kayaknya honey agak-agak coklat gitu deh Ini beige juga nih Sekarang kita bakalan nyobain Si empat-empatnya foundation itu Ke muka kita berdua Penasaran kan? Penasaran gak? Penasaran aja Pasti benar-benar gak penasaran Biar viewers bisa Belum keluar Iya Keep on watching Nah, jadi Kita pertama-tama mau Komentarin Jack Komentarin Review packagingnya Sebenernya kayaknya gak ada yang beda ya Dari packaging Pada umumnya Ada kayak Sesuatunya gitu Dia kayak lem-lemi Mungkin dari sini kayak gitu tarik Wow Lucu banget Dia mekar seperti bunga Hehehe You're no makeup makeup kit Dan Dalamnya tuh warna pink millennial gitu ya Iya Dengan Ini lucu banget sih packagingnya Kuruf yang hologram Lucu banget sih packagingnya Terus Sekarang kita baca dulu kegunaan Hasil medium to full coverage Jadi dia tuh Medium to full Gak Yang light banget Kita kira bakalan kayak Nganutup sheer banget gitu kan Iya Biasanya kayak bebek cream kan kayak gitu kan Efeknya Wow Enak banget buat dibawa dan dipake Beda sama Iya beda sama kayak Kalau misalnya foundation yang lain tuh Tube gitu biasa Iya Jadi harus dipencet Maksudnya kalau ini kan Jadi simpel gitu loh Lebih simpel Dan itu Katanya sih Gak akan tumpah-tumpah gitu loh Makanya tadi dibilang Isi nomes Oh Jadi gak Gak akan berantakan gitu Dan gampang makanya Pertama tuh light ya Pertama tuh light Kedua itu fair Ketiga itu beige Kempat baru honey Yuk kita cobain aja sekarang Gue mau coba yang honey Nah kalau gue mau nyobain yang light Nah Ini ya hasilnya Emang sih kan dia bilang tadi Medium to full coverage kan Emang sih ini Ini baru cuman sekali doang Gak berlapis-lapis gitu Ini tuh Langsung ketutup Semuanya Hampir semuanya ketutup Kalau misalnya Mau pake buat daily Itu tuh Oke banget Oke banget Karena lo gak keliatan kayak Makanya foundation Dan Kan kalau misalnya orang yang banyak Ngobrol atau banyak ketawa gitu Kan kayak gue Dan keliatannya tuh natural banget gitu loh Pake honey Itu tuh gak bikin Jadi tambah intim atau gimana gitu Kayaknya sih Kayaknya abis dipake langsung Kayak dia Nyerepet tuh bagus gitu gak sih Dan Kita masih ada Dua shade lagi Yang masih mau dipake Ada fair sama beige Stay tuned Kita bakal cobain lagi Setelah nyobain yang honey Dan nyobain yang light Sekarang kita mau nyobain Aku yang fair Aku yang beige Karena kulit mukaku lebih gelap Kedek kulit mukanya dia Kita cobain ya sekarang Kita udah selesai pake foundationnya Dan Gak ada bedanya Gak ada bedanya Gak ada bedanya sih Ini tuh kayak gak ada bedanya gitu Sama yang tadi gue pake honey Gue pake beige Mungkin katanya agak sedikit lebih putih kali ya Sedikit banget Aku pake yang fair malah Lebih putih daripada yang light Yang light tuh lebih Ini musuhnya lebih Terang Dan Menurut aku Produknya tuh bagus Cuman warnanya kurang Kelihatan bedanya gitu kali ya Iya keliatan bedanya Tapi kalo menurut kita overall Yang beige juga bagus Kalo di gue Jatuhnya Yang kulit yang gak terlalu terang Itu beige juga oke Iya Jadi sebenernya kalian Kalo misalnya kulit yang Medium kayak gue Yang gak terlalu terang Atau gak terlalu gelap Bisa pake dua-duanya Beige ataupun honey Kalo misalnya kalian pengen Cari tau lagi Bisa coba di mix aja sendiri Nanti kalo misalnya Kalian gak punya Coba di mix di rumah Kalian cobain Bisa beli itu exclusively 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 Di Tokopedia Dia tuh jadi baru launchingnya tuh Di Tokopedia doang Nah tadi kita udah pake Keempat-empat Si shade dari The Realest Lightweight Foundation-nya Rose All Day Cosmetics Produk terbarunya mereka Dan hasilnya tuh Emang benernya Apa mereka tulis Di dalam kartunya itu Formulanya lightweight banget Coverage-nya itu Medium to full coverage Yang kalo misalnya Kalian mau full coverage Itu bisa dilapis lagi Bisa dilapis lagi Kalo mau cuman everyday look Bisa kayak kita pake sekarang Kayak cuma satu kali Itu tap-tap-tapin aja Dan Keliatan kok ketutupan Maksudnya Paling kan cuman kayak Kalo bawah matanya Hitam banget aja Gitu Dan Thank you banget Buat tim Rose All Day Cosmetics Udah diirimin kita Ya buat ininya semuanya Thank you banget Dan Sering-sering dikirimin So Itu dia review Jujur dari kita Soal Lightweight Foundation-nya The Realest Lightweight Foundation Rose All Day Cosmetics Kalo kalian penasaran Pengen kita review Produk lainnya Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan kalo misalnya Kalian adalah brand Yang mau ngirimin Produk ke kita Buat kita review Bisa juga loh Kita siap banget review Nanti kita kasih alamat kita Di bawahnya Thank you guys Thank you for watching See you next time Semoga berguna ya Bye 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 bye